Sepasang Raja Naga Jilid 20. Ibu, ayah, aku ingin pergi bersama Soheng mencari ibu Sim Kui Hwa dan adik Owi Yang Hwi. Tentu ibu dan ayah menyetujui, bukan Owi Yang Lan bertanya kepada mereka, walaupun dia yakin bahwa mereka pasti tidak akan menghalanginya. Tadinya pun engkau sudah pergi sendiri mencari mereka. Kalau sekarang pergi bersama Soheng bu, tentu saja hatiku lebih merasa tenang. Pergilah dan mudah-mudahan kalian dapat menemukan adik Sim Kui Hwa dan Owi Yang Hwi dalam keadaan selamat. Engkau pergilah dengan Soheng bu, lanji. Akan tetapi dalam segala hal, taatilah petunjuk Soheng bu dan jangan sembrono. Jangan asal nekat mengandalkan keberanian dan kekerasan hati. Ingat, di dunia kangung banyak sekali terdapat orang-orang jahat yang liai dan berbahaya sekali. Peristiwa yang baru saja terjadi harap kau jadikan sebagai pelajaran dan membuatmu berhati-hati. Mudah-mudahan kalian berhasil dan kalau engkau pulang ke sini, berhati-hatilah. Kami akan memasang ranjau dan jebakan. Pergunakanlah jalan rahasia yang hanya diketahui kita bertiga dengan paman mugutian. Mempergunakan jalan lain amat berbahaya, engkau dapat terperangkap jebakan yang berbahaya. Baiklah, ayah, jawab Owi Yang Lan akan tetapi hati Chi yang masih khawatir sehingga. Keberangkatan sepasang orang muda itu ditunda sampai besok, dan malam itu Owi Yang Lan dan Song Bu disuruh melihat dan mempelajari peta bukit Perkinsan untuk mengetahui di mana yang akan dipasangi jebakan-jebakan untuk mencegah masuknya orang-orang yang mempunyai niat buruk terhadap Perkinsan. Melihat perangkap-perangkap itu, Song Bu sendiri rasa ngeri. Sungguh amat berhaya dan sedikit saja orang salah langkah dapat menyebabkan kematian yang mengerikan. Pada keesokan harinya, dua orang muda itu berangkat meninggalkan Perkinsan. Song Bu membawa buntalan pakaiannya dan Owi Yang Lan juga membawa sebuah buntalan yang terisi pakaiannya dan bekal luang. Emas dan perak secukupnya. Gadis itu tampak gagah dengan pakaiannya yang ringkas, di punggungnya tergantung pedang lotian kiam pemberian ayah tirinya. Gadis yang suka memakai pakaian serba putih dan kadang serba merah muda itu, kini mernakai pakaian merah muda. Pedang di punggungnya sebagian tertutup buntalan pakaian berwarna kuning. Tubuhnya yang padat tampak montok, akan tetapi pinggangnya ramping sehingga bentuk tubuhnya indah sekali. Ditambah kulitnya yang putih mulus membuat gadis ini tampak cantik jelita dan gagah menarik. Song Bu juga tampak gagah. Tubuhnya tinggi besar dan kokoh, membayangkan tenaga yang kuat. Pakaiannya seperti biasa, mewah terbuat dari sutra halus yang mahal. Pedangnya juga tergantung di punggung, tertutup buntalan pakaiannya. Dua orang muda itu tampak serasi sekali. Pantas untuk menjadi kakak beradik, atau pantas pula untuk menjadi pasangan kekasih. Dengan langkah tegap keduanya menuruni lereng, keluar dari perkampungan Perkinsan. Diantar sampai ke pintu gerbang perkampungan oleh Ciyangsek, Laekim dan Gutian. Sementara itu, pada hari itu juga para anak buah Perkinsan sibuk mulai membuat dan memasang ranjau dan jebakan sehingga Perkinsan menjadi sebuah tempat yang akan sukar sekali diserbu musuh. Selain pemasangan perangkap. Perangkap, juga mulai hari itu penjagaan selalu diperketat dan setiap saat pasti ada anak buah yang berjaga dan meronda sehingga rasanya tidak mungkin pihak musuh akan dapat memasuki perkampungan Perkinsan dengan aman atau tidak diketahui. Kereta itu berjalan perlahan mendaki Bukit Bangau menuju ke pegunungan Sangsan yang tampak menjulang tinggi di depan. Dari Bukit Bangau ke Sangsan melalui padang rumput yang luas. Di kedua ujung padang rumput itu terdapat hutan-hutan yang lebat. Kereta itu sudah melewati lereng terakhir dan mulai memasuki padang rumput yang luas itu. Yang menjadi kusir kereta adalah Gan Hok San sendiri. Di dalam kereta yang penuh barang bawaan keluarga itu duduk Sim Kui Hwa, Li Hang dan Ouyang Hui. Di belakang kereta berjalan seekor kuda yang ditunggangi Sin Kui. Dalam perjalanan itu Gan Hok San membeli seekor kuda untuk ditunggangi Sin Kui yang mengawal mereka menuju ke Sangsan. Padinya Sin Kui menolak karena dengan pengerahan ginkang, ilmu meringankan tubuh, dia menggunakan ilmu Bu Eng Kui, setan tanpa bayangan, dan dia dapat bergerak cepat dan dapat mengimbangi larinya kuda yang menarik kereta. Akan tetapi Gan Hok San, Sim Kui Hwa dan juga Ouyang Hui mendesaknya. Sehingga akhirnya dia mau juga menunggang kuda dan menjalankan kudanya di belakang kereta. Siang itu langit bersih. Tidak tampak awan sehingga matahari bersinar sepenuhnya. Udara menjadi amat segar, tidak terlalu dingin seperti biasa, juga tidak terlalu panas, menjadi nyaman sekali. Apalagi ada angin bersilir lembut sehingga hawa udaranya segar jernih dan sejuk. Suasana di padang rumput itu sepi, yang terdengar hanya derap kaki tiga ekor kuda, yaitu dua ekor yang menarik kereta dan seekor yang ditunggangi Sin Kui. Rumput yang gemuk subur dan setinggi lutut kuda, bergoyang-goyang seperti air laut merombak. Ouyang Hui dan ibunya merasa lelah sekali. Belasan hari mereka melakukan perjalanan yang jauh, setiap hari diguncang dalam kereta. Juga Li Hang duduk melenggut, mengantuk di samping ibunya. Gan Lo San yang maklum betapa istrinya dan anak dirinya itu kelelahan, ketika tiba di padang rumput yang berhawa segar itu berkata. Hawa udaranya segar sekali. Bukalah tirai kereta agar kalian dapat merasakan sejuknya hawa udara. Ouyang Hui membuka tirai di kanan-kiri kereta dan udara berhembus masuk, terasa menyegarkan. Aih, nyaman sekali, kata Sim Kui Hwa dan ia menggeliat seperti seekor kucing. Nyonya yang usianya sudah 41 itu masih memiliki bentuk tubuh yang ramping padat. Ouyang Hui sendiri merasa segar dan timbul kegembiraannya lah merasa gembira dan berbahagia sekali. Setelah mengalami banyak peristiwa yang mencekam dan menggelisahkan, di mana nyawanya terancam maut berulang kali, kini ia merasa aman dan bahagia sekali telah dapat berkumpul kembali dengan ibu kandungnya, mendapat seorang ayah tiri yang bijaksana dan baik, bertemu dengan seorang pendekar muda yang menumbuhkan cintanya, bahkan telah bertunangan dengan pemuda itu. Kini ia mendengar bunyi kaki kuda di belakang kereta dan biarpun tidak tampak, ia tahu bahwa Sin Kui menunggang kuda di belakang kereta, lah merasa aman terlindung, merasa begitu berbahagia sehingga tanpa disadarinya, mulailah gadis itu bersenandung. Hati yang berbahagia dan gembira memang menimbulkan keinginan untuk bernyanyi. Suara kaki tiga ekor kuda itu seperti bunyi musik yang mengiringi nyanyian Ouyang Hui. Suasana yang hening di tempat itu membuat suara nyanyian dan suara kaki kuda terdengar jelas dan menonjol. Kedua suara itu begitu serasi dan sedap didengar. Sin Kui Hwa memandang wajah anaknya dengan metu basah karena kagum, bangga dan terharu. Tak disangkanya bahwa puterinya sepandai itu bernyanyi, memiliki suara yang amat merdu pula. Juga Gan Hok San yang duduk di depan sebagai kusir terpesona dan kagum sekali. Banyak sudah pendekar ini mendengar wanita bernyanyi, akan tetapi sekarang dia mendengar suara nyanyian yang demikian merdu. Lebih-lebih lagi Sin Kui yang menunggang kuda di belakang kereta. Pemuda ini terpesona dan merasa seperti diayun-ayun dalam mimpi. Dia kagum dan merasa berbahagia sekali. Akan tetapi juga terharu karena gadis yang demikian cantik jelita, demikian hebat suaranya dapat menjadi calon istrinya. Dia merasa berbahagia sekali dan berjanji dalam hati sendiri bahwa dia akan melindungi gadis itu dengan seluruh jiwa raganya, akan membahagiakan hidup gadis yang sudah banyak mengalami kesengsaraan sejak kecilnya itu. Suasana hening itu demikian mencekam. Dunia seolah hanya diisi suara berketepaknya kaki kuda yang mengiringi suara nyanyian merdu. Tiga orang yang lain seperti hanyut. Rumput-rumput yang dihembus angin seperti berbisik-bisik melatar belakangi nyanyian itu dan menimbulkan suasana yang ajaib. Lama setelah Hou Yang Hui menghentikan nyanyiannya, tiga orang pendengarnya itu seolah masih mendengar gemah nyanyian itu dan suasana menjadi semakin hening. Keheningan baru pecah ketika terdengar suara gan hoksan demi Tuhan. Nyanyianmu seperti nyanyian para bida dari di sorga, Hui Ji. Aduh, Enci Hui. Kukirata di mimpi mendengar nyanyian indah, tidak taunya ketika aku terbangun, engkau yang bernyanyi. Ayah benar, suaramu seperti suara bida dari sorga kata Lihang sambil memegangi tangan Ouyang Hui. Sim Hui Hwa merangkul dan mencium pipi Ouyang Hui, dan dengan air mata membasai kedua matanya ia berkata, Hui Ji, aku berterima kasih kepada Mendiang Chiama yang telah memberi pendidikan yang amat baik kepadamu. mendengar ini, Ouyang Hui juga merangkul ibunya. Hatinya terharu dan juga sedih teringat akan kematian Chiama yang bagaimanapun juga amatnya rasakan kasih sayangnya sehingga dalam hatinya juga timbul rasa kasih sayang kepada ibu angkat itu. Terima kasih, ibu. Aku gerang sekali ibu dapat menghargai jasa Chiama yang malang, sementara itu Sin Chu yang menunggang kuda di belakang kereta, lebih dulu mendengar derap kaki kuda yang terdengar di sebelah belakangnya. Dia menengok dan melihat belasan orang penunggang kuda mendatangi dari belakang dengan kecepatan tinggi. Karena khawatir kalau-kalau mereka itu rombongan orang yang hendak memusuhi mereka, dia lalu melarikan kudanya ke samping kereta bagian depan. Dia lalu berkata kepada Gan Hoksan Paman, ada belasan orang penunggang kuda datang dari belakang. Lebih baik Paman menghentikan kereta dan bersiap-siap melindungi Bibi dan Hoi Moi. Saya yang akan menghadapi mereka kalau mereka itu mempunyai niat buruk terhadap kita, Gan Hoksan menjenguk ke belakang dan dia pun melihat serombongan penunggang kuda itu datang dan tampak debu mengepul di belakang mereka. Pendekar Siaw Lim Pai ini mengerutkan alisnya dan dia pun menduga buruk. Melarikan kereta kiranya tidak mungkin karena kalau mereka itu melakukan pengejaran, tentu kereta akan tersusul. Jalan pendakian di depan merupakan jalan yang buruk dan kasar. Melalui jalan seperti itu, keretanya tidak akan dapat meluncur kencang dan pasti akan mudah dikejar mereka yang menunggang kuda. Memang sebaiknya menghentikan kereta dan bersama Sincu melindungi Ouyang Hui dan ibunya. Maka dia pun minggirkan keretanya dan menghentikan dua ekor kuda penarik kereta. Sincu sendiri sudah melompat turun dari atas kudanya dan menambatkan kudanya pada kereta, kemudian dia berdiri di belakang kereta untuk menjaganya. Gan Loh San berdiri di sisi lain, di depan kereta. Rombongan berkuda itu kini datang dekat. Jumlah mereka ada 12 orang, terdiri dari laki-laki berusia 40 tahun ke atas. Yang tertua berusia 60 tahun lebih dan berpakaian seperti seorang Tosu, pendeta Tau Isme. Rombongan itu melewati kereta dan mereka hanya melirik sebentar saja ke arah kereta yang dijaga oleh Gan Hock San dan Sincu. Mereka lewat dan melanjutkan perjalanan mereka tanpa memperhatikan kereta. Sincu bernapas lega. Ah, ternyata mereka bukan rombongan yang hendak mengganggu kita, Paman, katanya. Akan tetapi Gan Hock San mengerutkan sepasang alisnya. Tosu itu adalah Chang Su Chin Jin, ketua Bu Tong Pai. Dan yang lain-lain itu adalah para tokoh Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai. Apa yang telah terjadi di Siaulim Si? Kenapa mereka semua datang berkunjung dan tampaknya sikap mereka tidak bersahabat, seperti orang-orang yang penasaran dan marah? Sincu, hatiku merasa tidak enak. Aku khawatir terjadi sesuatu di Siaulim Si. Mari kita ikuti mereka ke Siaulim Si, kata Gan Hock San yang segera mencambuk dua ekor kuda penarik kereta sehingga mereka berlari congklang, Sincu juga melompat ke atas kudanya dan mengikuti kereta. Apa yang terjadi? Kenapa kita tadi berhenti lalu sekarang melarikan kereta cepat-cepat tanya Sim Kui Hwa dari dalam kereta. Ada serombongan orang Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai lewat menuju ke Siaulim Si. Aku khawatir terjadi sesuatu di sana maka aku ingin cepat-cepat tiba di sana, jawab Gan Hock San kuil Siaulim terletak di lareng gunung Sang San, tidak jauh lagi dari padang rumput itu. Tak lama kemudian kereta itu telah tiba di lapangan yang luas di depan kuil. Gan Hock San dan Sincu melihat bahwa rombongan 12 orang tadi sudah berada di depan kuil, sudah turun dari atas kuda dan mereka sedang berhadapan dengan belasan orang Hwasyo, pendeta Buddha, dari kuil Siaulim Pai. Gan Hock San adalah seorang murid utama dari Siaulim Pai, dia mengenal semua Hwasyo yang keluar dari kuil menyambut rombongan itu bahkan yang menjadi ketua Siaulim Pai pada waktu itu adalah Susioknya, paman burunya, yaitu Hwasyan Hwasyo sedangkan para Hwasyo yang lain adalah tiga orang Suhengnya dan yang lain lima orang Sute dan beberapa Orang murid angkatan lebih muda. Sincu yang pernah bertemu dengan ketua Siaulim Pai juga mengenal Hwasyan Hwasyo. Kalian tinggallah saja dalam kereta, kami hendak mendekat dan melihat apa yang terjadi, kata Gan Hock San kepada istrinya dan anak dirinya. Setelah itu, bersama Sincu diam menghampiri, lebih dekat sehingga mereka berdua dapat mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh para Hwasyo dengan rombongan dari Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai itu. Mereka tidak datang lebih dekat lagi, tidak ingin mengganggu percakapan mereka, hanya mendengarkan dari jarak agak jauh. Siaulim Pai terkenal sebagai tempat para Hwasyo yang beribadah dan hidup sebagai manusia-manusia yang mengutamakan kesucian, akan tetapi mengapa melindungi murid yang melakukan kejahatan kata Tosu yang disebut Chang Su Chin Jin oleh Gan Hock San tadi. Ketua Bu Tong Pai ini tampak marah dan penasaran. Memang aneh sekali. Siaulim Pai yang terkenal memiliki murid-murid yang berjiwa pendekar, Mengapa kini ada muridnya yang bertindak seperti maling dan secara curang membunuh dua orang murid kami kata seorang laki-laki berusia enam puluhan tahun dan berpakaian sebagai seorang ahli silat atau pendekar. Dia adalah seorang tokoh Kong Tong Pai, bahkan menjabat sebagai wakil ketua dan namanya adalah Lui Kai. Tubuhnya tinggi kurus, matanya mencorong dan sikapnya keras dan galak. On Mi Tohut Hwi Sian Hwasyo merangkap kedua tangan di depan dadanya sikapnya lembut dan halus, Tubuhnya yang tinggi agak gemuk itu tidak membayangkan kekuatan dan kekerasan, Wajahnya penuh dengan senyum sehingga tampak cerah dan menyenangkan. Pandang matanya lembut penuh kesabaran dan pengertian. Pincheng sudah katakan tadi bahwa kami sama sekali tidak mempunyai permusuhan dengan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai, Bagaimana mungkin ada murid kami yang melakukan perbuatan tidak terpuji, menyerang murid-murid Anda sekalian? Tidak ada murid Siaw Lim Pai yang membunuh orang dan kami sama sekali tidak menyembunyikan pembunuh. Kalau memang ada murid kami yang melakukan kejahatan, silakan cuy, Anda sekalian, menunjuk yang mana murid kami itu dan kami tentu akan bertindak melakukan hukuman kalau memang tuduhan itu terbukti dan benar. Tentu saja tidak dapat dibuktikan karena orang yang melakukannya tidak dapat ditangkap, kata Lui Kai Yit Wakil Ketua Kong Tong Pai dengan marah. Akan tetapi metuk kami belum buta dan telinga kami belum tuli. Metuk kami melihat bahwa seorang berkepala gundul yang melakukan penyerangan gelap itu dan telinga kami mendengar betapa dia menantang agar kami mencarinya ke Siaw Lim Si kalau kami berani. Omi Tauhut, Lui Pang Chu, Ketua Lui, belum tentu semua orang yang berkepala gundul itu seorang Hwesyo Siaw Lim Si dan belum tentu semua orang yang mengaku dari Siaw Lim Si itu benar-benar murid kami, kata Chu Sian Hwesyo yang menjadi sute dari Hui Sian Hwesyo dan menjabat wakil ketua Siaw Lim Pai. Hwesyo ini bertubuh tinggi kurus, usianya sekitar 65 tahun. Itu hanya alasan saja Ketua Bu Tong Pai, Chang Su Chin Jin, berseru. Sejak dahulu memang Siaw Lim Pai memandang rendah partai lain termasuk Bu Tong Pai. Bagaimanapun juga, karena pembunuh itu mengaku sebagai murid Siaw Lim Pai, maka sudah menjadi tugas kewajiban dan tanggung jawab Siaw Lim Pai untuk mencari sampai dapat pembunuh itu. Ini tentu saja kalau Siaw Lim Pai menghendaki namanya dibersihkan. Kalau Siaw Lim Pai diam saja, berarti mereka sudah menerima tuduhan itu dan sengaja hendak menyembunyikan pembunuh itu untuk melindungi muridnya yang jahat. Itu tidak adil namanya, hendak menghimpit dan menyudutkan kami bentak seorang Hwesyo lain yang menjadi sute Hwesyan Hwesyo dengan marah sekali. Kalau begitu kita putuskan saja mana yang salah mana yang benar melalui, aduh kepandaian. Bagus. Katakan saja para pimpinan Siaw Lim Pai hendak memelah muridnya yang bersalah dengan mengandalkan dan memamerkan kepandaiannya. Hayo maju jangan dikira kami dari Kong Tong Pai takut melawan orang Siaw Lim Pai bentak lelui kait wakil ketua Kong Tong Pai sambil mencabut pedangnya. Baik, kalian yang datang mencari perkara, bukan Pincheng, aku mentak Hwesyo berkulit hitam tinggi besar itu sambil melintangkan senjata Toya Baja di depan dadanya. Omitohut. Penang dan tahanlah nafsu amarah kalian masing-masing. Kekerasan bukan caranya untuk menyelesaikan urusan ini. Mari kita bicarakan baik-baik. Ucapan Chang Su Chin Jin tadi dapat Pincheng terima. Memang Pincheng sebagai ketua Siaw Lim Pai tentu saja tidak dapat tinggal diam kalau nama baik Siaw Lim Pai. Dicemarkan. Pincheng yakin bahwa tentu ada orang lain yang sengaja memergunakan nama Siaw Lim Pai untuk memburukan nama kami atau sengaja hendak mengadu domba antara Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai dengan pihak Siaw Lim Pai. Mari kita bicara baik-baik. Chang Su Chin Jin, harap engkau suka mengulangi lagi dan menceritakan bagaimana terbunuhnya seorang sutemu dan bagaimana pula kalian dari Bu Tong Pai begitu yakin bahwa pembunuhnya adalah orang Siaw Lim Pai, kata Hui Sian Hwesyo dengan sikap sabar dan tenang sambil melangkah maju dan berdiri di antara dua orang yang sudah marah dan siap hendak bertanding tadi. Begitu baru dapat dikatakan bahwa Siaw Lim Pai bertanggung jawab. Akan tetapi Siaw Lim Pai harus benar-benar dapat menangkap pembunuh itu. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami menuduh Siaw Lim Pai menyembunyikan pembunuh. Nah, dengarlah penjelasanku. Kurang lebih sebulan yang lalu, Pinto, aku, mendengar suara perkelahian. Ketika aku keluar, diikuti beberapa orang murid Bu Tong Pai, aku melihat Sute Kam Lok sedang bertanding melawan seorang yang kepalanya gundul dan jubahnya seperti Hwesyo Siaw Lim Pai. Sute Kam Lok bukan seorang lemah. Ilmu kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi. Akan tetapi pada saat itu, lawannya mendadak memukul. Dengan gerakan cepat dan tangannya berubah putih, Sute Kam Lok terpukul roboh dan orang itu melompat ke tempat gelap sambil tertawa dan berkata bahwa ilmu silat Bu Tong Pai tidak akan mampu menandingi ilmu silat Siaw Lim Pai. Ketika kami mengejar, orang itu lenyap dalam kegelapan malam. Kami segera memeriksa Sute Kam Lok, akan tetapi dia telah lewas dan di dadanya terdapat bekas telapak tangan berwarna putih. Siapa lagi yang memiliki ilmu pukulan begitu hebat kalau bukan dari Siaw Lim Pai? Pula orang itu sudah mengejek dan membandingkan ilmu silat Bu Tong Pai dengan ilmu silat Siaw Lim Pai? Omi Tohut. Memang meyakinkan sekali. Tidak aneh kalau Cui, kalian, dari Bu Tong Pai merasa yakin bahwa orang itu adalah orang Siaw Lim Pai? Sekarang Lui Pang Chu, harap engkau suka jelaskan tentang kematian dua orang Anggauta Kong Tong Pai sejelasnya agar kami mengetahui betul apa yang telah terjadi, kata Hwi Sian Hwasyo kepada Lui Kai Yit wakil ketua Kong Tong Pai yang tinggi kurus itu lalu menghela nafas panjang. Tidak jauh bedanya dengan kematian saudara Kam Lok dari Bu Tong Pai. Kurang lebih sebulan yang lalu, pada suatu malam terdengar keributan di ruangan belakang, aku dan beberapa orang saudaraku berlari ke belakang dan melihat dua orang murid utama kami yang tingkat kepandainya sudah tinggi bertanding. Melawan seorang Hwasyo Gundul, karena kedua sute sudah bertanding berdua menghadapi seorang lawan, aku hanya menonton sambil bersiap siaga. Akan tetapi tiba-tiba Hwasyo itu mengeluarkan suara bentakan, kedua tangannya memukul dan kedua tangan itu berwarna hitam. Kedua orang murid kami itu terjengkang dan Hwasyo itu melompat ke tempat gelap sambil berseru bahwa kalau kami hendak mencarinya agar kami datang ke Siaw Lim Pai. Kalau kami berani, kami mengejarnya akan tetapi dia sudah menghilang dalam kegelapan malam dan ketika kami memeriksa, dua orang murid itu sudah tewas dan ada tanda telapak tangan menghitam di dada mereka. Siapa lagi yang memiliki ilmu pukulan dasyat it kalau bukan tokoh Siaw Lim Pai? Pula, orang itu sudah mengaku dan menyuruh kami mencarinya ke Siaw Lim Pai. Omi Tuhut, kami tidak menyalahkan pihak Kong Tong Pai lalu datang ke sini karena sikap dan kata-kata pembunuh itu memang meyakinkan bahwa dia datang dari Siaw Lim Pai. Akan tetapi kalau Jiwi, Anda berdua, renungkan dan pertimbangkan, ada beberapa kenyataan janggal yang sepatutnya membuat Jiwi menjadi curiga. Pertama, kalau benar pembunuh-pembunuh itu orang Siaw Lim Pai, lalu apa yang menjadi sebab atau alasan mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Jiwi tentu tahu bahwa akibat hanya timbul karena sebab dan selama ini tidak ada permusuhan apapun antara Siaw Lim Pai dengan Bu Tong Pai maupun Kong Tong Pai, jadi tidak masuk akal kiranya kalau kami melakukan pembunuhan tanpa sebab. Kedua, pembunuhan itu dilakukan secara gelap, menyerang di waktu malam, bukan merupakan tantangan yang terang-terangan. Lalu para pembunuh itu setelah melakukan pembunuhan mengaku dengan jelas bahwa mereka datang dari Siaw Lim Pai. Ini juga tidak masuk di akal bagaimana pembunuh-pembunuh yang melakukan pembunuhan secara gelap, lalu tiba-tiba mengaku terang-terangan dari mana mereka datang. Melihat kenyataan-kenyataan itu, maka Pin Cheng, aku, hampir berani memastikan bahwa mereka sengaja melakukan fitnah terhadap Siaw Lim Pai atau sengaja hendak mengadu domba di antara kita. Loh Suhau, hal itu memang tidak luput dari pengamatan dan dugaan kami, akan tetapi kalaupun pembunuh itu melakukan fitnah yang di fitnah adalah Siaw Lim Pai, maka kiranya Siaw Lim Pai, yang tahu siapa yang memusuhi dan yang telah melakukan fitnah. Pada saat itu, Hui Sian Hwasio melihat Gan Hokusan dan Sincu dan sambil memandang kepada mereka dia mengerahkan tenaga sakti dalam suaranya dan berseru lembut. Kedua sobat kalau ada keperluan dengan kami harap datang ke sini suara itu dikeluarkan dengan lembut saja, namun suaranya terdengar jelas seperti yang bicara berada di dekat Gan Hokusan dan Sincu. Mendengar teguran ini, Gan Hokusan memberi isyarat kepada Sincu dan mereka berdua segera menghampiri mereka yang berdiri di depan kubil itu. Suheng, maafkan kalau saya mengganggu pertemuan ini, kata Gan Hokusan memberi hormat kepada ketua Siaw Lim Pai yang menjadi Suhengnya itu. Omi Tohut, kiranya engkau, Sute Gan Hokusan. Kebetulan sekali, ini muncul urusan yang memusinkan. Engkau dapat menyumbangkan pikiranmu untuk mencari jalan keluar karena Siaw Lim Pai di fitnah orang. Saya telah mendengar semua, Suheng dan kepada para sobat dari Butong Pai dan Kong Tong Pai saya Gan Hokusan yang selama hidup saya belum pernah berbohong, saya berani menanggung bahwa para pembunuh itu tidak mungkin orang Siaw Lim Pai, kata Gan Hokusan dengan suara lantang. Mereka tentu merupakan komplotan. Bukankah dua peristiwa pembunuhan itu terjadi pada waktu yang bersamaan? Hal itu berarti bahwa, pembunuh di Butong Pai berbeda dari pembunuh di Kong Tong Pai. Siapapun pembunuhnya karena mereka sudah mempergunakan nama Siaw Lim Pai, maka Siaw Lim Pai harus ikut bertanggung jawab dan mencari mereka yang telah melemparkan fitnah itu, kata Lui Kai Rit dan orang muda ini Omito Hout. Bukankah engkau ini Wong Sicu murid Bu Beng Siaw Jen yang pernah berkunjung ke sini? Tanya Hui Sian Hwasio sambil memandang kepada Sincu yang sejak tadi diam saja. Sincu cepat merangkap kedua tangan depan dada memberi hormat. Benar, Lo Chiampuol. Saya Wong Sincu mengaturkan hormat kepada Lo Chiampuol. Saya tidak ingin lancang mulut, Lo Chiampuol, akan tetapi mendengar percakapan tadi, rasanya saya dapat menduga siapa adanya dua orang pembunuh yang mengacau di Butong Pai dan Kong Tong Pai seperti diceritakan tadi, semua orang terkejut. Bahkan Gan Hok San sendiri juga terkejut dan memandang kepada calon mantunya itu dengan metu, terbelalak. Ucapan pemuda itu tidak boleh dianggap ringan karena dapat menimbulkan keributan. Sincu, benarkah engkau dapat menduga siapa mereka itu tanyanya? Omi Tohut, engkau sama sekali tidak lancang, Wong Sicu, bahkan kami akan merasa beruntung dan berterima kasih sekali kalau engkau mau mengatakan siapa orangnya yang kau duga melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, kata Hui Sian Hwasio. Lo Chiampuol, saya tadi mendengar bahwa pembunuh di Butong Pai meninggalkan tanda telapak tangan putih sedangkan yang melakukan pembunuhan di Kong Tong Pai meninggalkan tanda telapak tangan hitam. Saya ingat bahwa orang-orang yang memiliki ilmu pukulan beracun seperti itu adalah Hek Pek Moko, saya pernah bertanding dengan mereka dan saya tahu benar bahwa Hek Moko memiliki ilmu pukulan Hek Tok Chiang, tangan racun hitam. Akan tetapi yang menyerang kami adalah seorang yang berkepala gundul, kata Chang Su Chin Jin. Benar, dan dia mengenakan jubah pendeta seperti para Hwasio di Siaulim. Si kata Pulalui Kait Omi Tohut, hendaknya jiwi tidak dipengaruhi kepala gundul dan jubah pendeta, kata Hui Sian Hwasio. Rambut di kepala dapat ditutup seperti gundul dan jubah dapat dibuat, kemudian ketua Siaulim Pai itu menoleh kepada Sin Chu. Akan tetapi, Wong Si Chu, andai kata benar dugaanmu itu bahwa Hek Pek Mok melakukan ini, apa alasannya? Sepanjang yang kami ketahui, kami tidak mempunyai permusuhan dengan mereka berdua. Saya juga tidak tahu dan tidak dapat menduga apa yang menjadi alasan mereka, akan tetapi ketika saya bertemu dengan mereka, kedua orang itu membunuh Panglima Kwe L yang sekeluarga. Panglima Kwe L yang Chang Su Chin Jin berseru kaget. Dia adalah seorang Panglima yang amat terkenal karena kesetiaannya. Begitulah yang saya dengar, kata Sin Chu. Perbuatan itu saja menunjukkan bahwa dua orang manusia iblis itu amat jahat dan mungkin mereka melakukan pembunuhan dengan menggunakan nama Siaulim Pai dengan maksud yang jahat pula. Chang Su Chin Jin dan Lui Pang Chu, jiwi sudah mendengar sendiri semua keterangan itu. Kita semua condong menduga bahwa perbuatan membunuh itu selain untuk melemparkan fitnah kepada kami juga untuk mengadu domba di antara kita. Kami diptihak Siaulim Pai, merasa bertanggung jawab dan akan kami usahakan untuk membongkar rahasia ini. Kami akan membantu sekuat tenaga untuk dapat menemukan dan menangkap penjahat yang mempergunakan nama kami. Sekarang kami harap jiwi agar pulang dan kita sama-sama berusaha untuk mencari penjahat itu. Kami harap jiwi dapat menerima pendapat kami ini. Saya juga berjanji untuk membantu agar para pembunuhnya dapat ditangkap lociampua, kata Sin Chu yang merasa penasaran juga karena Siaulim Pai di fitnah. Terima kasih, Wong Si Chu Jiwi Pang Chu. Ketahuilah bahwa Wong Si Chu ini adalah murid dari Bu Beng Siaul Jin. Karena itu kata-katanya dapat dipercaya sepenuhnya, dua orang pimpinan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai itu saling pandang lalu keduanya mengangguk. Baiklah, lo suhu. Kami akan bersabar dan menanti sampai usaha Siaulim berhasil. Selamat tinggal dan maafkan sikap kami tadi, kata Chang Su Chin Jin sambil memberi hormat dan diturut oleh para pengikutnya, lalu membalikan tubuh dan pergi meninggalkan tempat itu. Kami pun akan menunggu hasil pencarian Siaulim Pai, kata Lui Kai It selama tinggal dia pun bersama para pengikutnya memberi hormat lalu meninggalkan tempat itu. Hei ii ii. Berhenti tiba-tiba Sin Chu berteriak dan melompat ke arah kereta, akan tetapi bayangan yang memanggul tubuh Ouyang Hui itu dengan kecepatan seperti burung terbang telah berlari cepat sekali. Rombongan Bu Tong Pai dan rombongan Kong Tong Pai melihat ini dan mereka semua berhenti, tidak melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan Siaulim Pai. Melihat ini, Gan Hoxan juga berlari cepat menghampiri kereta. Dia membuka tirai kereta dan melihat istrinya, Sim Kui Hwa, duduk di dalam kereta tak bergerak seperti berubah menjadi patung. Tahulah pendekar ini bahwa istrinya telah tertotok. Dia cepat menggerakkan tangannya, menotok kedua pundak istrinya dan menekan punggungnya. Sim Kui Hwa mengeluh dan begitu dapat berbicara dan bergerak, ia berkata. Tolong Hang Ji ini Gan Hoxan memeriksa anak itu. Li Hang bersandar di tempat duduknya dengan matuh, terpejam seperti sedang tidur. Tahulah Gan Hoxan bahwa anaknya itu pingsan. Setelah mengurut tengkutnya, anak itu Syuman. Mana-mana An Chi Hui tanyanya. Cepat, kejar. Hui Ji dilarikan orang Gan Hoxan segera keluar dari kereta dan turut mengejar ke arah larinya orang yang menculik Ouyang Hui. Akan tetapi dia telah tertinggal jauh sekali. Sementara itu Sin Kui yang melakukan pengejaran merasa terkejut sekali karena orang yang melarikan Ouyang Hui itu dapat berlari luar biasa cepatnya. Dia sudah mengerahkan seluruh ginkangnya dan mengejar sekuat tenaga, akan tetapi orang di depan itu melesat semakin cepat dan dia sudah tertinggal jauh. Ketika orang itu memasuki hutan, dia kehilangan bayangan maupun jejaknya dan Sin Kui terpaksa berhenti karena tidak tahu harus mengejar kemana. Dia merasa cemas sekali. Ouyang Hui, kekasihnya, tunangannya, calon istrinya, dilarikan orang dan dia tidak tahu siapa orang itu karena tidak sempat melihat wajahnya, hanya melihat punggungnya saja. Dia hanya tahu bahwa orang itu bertubuh tinggi kurus dan larinya luar biasa cepatnya sehingga dia tidak mampu mengejarnya. Gan Lok San mengejar, sampai di situ dan mendapatkan Sin Kui berdiri dengan bingung. Sin Kui, kemana penculik itu lari Sin Kui menengok dan memandang Gan Hok San dengan khawatir dan dia menjeleng kepala. Dia masuk hutan ini dan menghilang, Paman. Saya tidak tahu dia lari ke jurusan mana sehingga tidak dapat mengejarnya. Cepat, engkau mengejar ke kiri dan aku mengejar ke kanan kata Gan Hok San mereka lalu berpencar ke kanan kiri melakukan pengejaran. Akan tetapi sampai ke ujung hutan, keduanya tidak dapat menemukan orang yang membawa lari Ouyang Hui. Akhirnya mereka kembali ke kereta dengan Lei Su. Hui Sian Hwesio, Chang Su Chin Jin, dan Lui Kairit bersama semua pembantu mereka berkerumun di dekat kereta. Melihat Gan Hok San dan Sin Kui kembali dengan tangan kosong, mereka semua menyambut dengan pertanyaan. Gan Hok San mengerutkan alisnya dan berkata, Su Heng dan saudara sekalian, peristiwa ini sungguh aneh. Ada orang berani menculik putri kami. Padahal di sini dekat kuil Siaw Lim Pai dan saudara sekalian kebetulan berkumpul di sini. Karena itu saya berpendapat bahwa penculikan terhadap putri kami ini pasti ada hubungannya dengan pembunuhan-pembunuhan itu. Peristiwa ini merupakan bukti pula bahwa pembunuhan itu sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh pihak kami dari Siaw Lim Pai. Kami pasti akan mencari dan menangkap penculik itu dan mudah-mudahan saja kami akan dapat pula membongkar rahasia pembunuhan terhadap orang-orang Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai. Gan Eng Hiong, engkau akan segera dapat menemukan puterimu itu, kata Chang Su Chin Jin yang lalu memberi hormat dan bersama para pengikutnya meninggalkan tempat itu. Kami juga merasa prihatin, Gan Eng Hiong, orang gagah Gan. Kami akan menyebar para murid untuk ikut memasang metu dan telinga menyelidiki siapa yang menculik puterimu, kata Lui Kait yang juga segera pergi dari tempat itu bersama para pengikutnya. Hui Sian Hwasyo mendekati Gan Hokshan Gan Sute, kau kira siapa yang telah menculik puterimu itu? Apakah Heng kau mempunyai seorang musuh Bargan Hokshan mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya? Saya membawa anak istri mencari tempat tinggal baru dekat Siaulim Si Justeru untuk menghindarkan diri dari ancaman seorang musuh besar yang mengancam kami, Su Heng. Omi Tawut. Gawat sekali kalau begitu. Sute, ajaklah istrimu untuk turun dari kereta. Kita bicara di ruangan depan kuil, kata Hui Sian Hwasyo dengan lembut kepada Gan Hokshan pendekar itu mengangguk lalu menghampiri kereta. Ketika dia menjenguk ke dalam, dia melihat istrinya menangis dengan sedihnya. Istriku, tenanglah dan bersabarlah aku tidak akan tinggal diam dan tentu Sincu akan mencari calon istrinya sampai dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Percayalah, karena aku yakin penculik itu tidak akan membunuh anak kita. Kalau dia bermaksud membunuh, tentu tadi tidak diculiknya melainkan langsung dibunuhnya sekarang, Su Heng Hui Sian Hwasyo mempersilahkan kita masuk ke kuil dan bicara di sana. Marilah, Gan Hokshan menghibur istrinya. Sim Kui Hwasyo telah 11 tahun menjadi istri pendekar ini, maka ia tahu bahwa terlalu cengeng merupakan pantangan bagi seorang pendekar. Ia menahan perasaannya, mengangguk sambil mengusap air matanya lalu membiarkan dirinya dituntun keluar dari kereta. Ibu, jangan, menangis. Ayah dan Kak Sincu pasti akan dapat menemukan Nci Hui, kalau aku sudah besar, akan kubunuh orang yang berani menculik Nci Hui kata Li Hang sambil menuntun ibunya turun dari kereta. Hui Sian Hwasyo mempersilahkan Gan Hokshan, Sim Kui Hwa, dan Sincu memasuki kuil. Akan tetapi karena bagian dalam kuil itu merupakan daerah yang pantang dikunjungi wanita, maka mereka bertiga hanya diterima di ruangan depan. Hui Sian Hwasyo dan Cu Sian Hwasyo menerima tiga orang tamunya itu dan mereka duduk mengitari meja di ruangan itu. Gan Sute, sekarang katakanlah bagaimana engkau mempunyai seorang musuh besar. Bukankah sejak dulu kita sudah diperingatkan bahwa kita tidak boleh mempunyai musuh? Bahwa musuh besar yang harus kita lawan dan tundukkan adalah nafsu dalam diri kita sendiri? Bagaimana engkau yang sudah mengangkat nama besar Siaw Lim Si dengan sikapmu sebagai pendekar besar kini dapat mempunyai seorang musuh besar dan hoksan menghela nafas panjang? Su Heng, sesungguhnya saya masih ingat akan semua pantangan dan ajaran mendiang Su Hu, bahkan sampai sekarang masih saya pegang teguh. Saya tidak memusuhi siapapun juga, Su Heng. Akan tetapi ada seseorang yang memusuhi saya, bahkan memusuhi kami sekeluarga. Karena itulah Su Heng, agar permusuhan tidak berlarut-larut, saya mengajak anak istri untuk pindah ke pegunungan Sang San, dekat kuil Siaw Lim Si agar orang yang memusuhi kami itu tidak terus mengejar kami. Akan tetapi, ternyata begitu tiba di sini, puteri kami malah diculik orang. Apakah kau kira yang menculik adalah orang yang memusuhi kalian itu? Tanya Hui Sian Hwasiu. Hal itu masih perlu diselidiki, Su Heng. Mengingat akan peristiwa yang menimpa Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai, saya merasa curiga bahwa penculikan terhadap puteri kami itu masih ada hubungannya dengan pembunuhan-pembunuhan itu. Sayang kita tidak dapat melihat wajah penculik itu. Atau barangkali engka sempat melihat wajahnya, istriku Sim Kui Hwa menghela nafas panjang. Ia dapat menekan perasaannya dan tidak menangis lagi. Akan tetapi wajahnya masih pucat dan lesu, kedua matanya kemerah-merahan. Peristiwa itu terjadi cepat sekali. Aku dan Hui Ji sedang duduk dalam kereta menantimu. Tiba-tiba tirai kereta terbuka dan sebuah tangan dengan cepatnya menotok pundak dan leherku dua kali sehingga aku tidak mampu bergerak atau bersuara. Aku hanya melihat betapa orang itu juga menotok Hui Ji dan dia lalu memanggul Hui Ji dan dibawanya lari melalui pintu sebelah sehingga tidak dapat tampak dari arah kuil. Saya juga hanya kebetulan saja melihat berkelebatnya bayangan itu karena saya sedang memandang ke arah kedua rombongan yang hendak meninggalkan tempat ini, kata Sin Chu. Gan Lok San tampak bingung dan khawatir. Dia tahu bahwa kalau dia tidak segera dapat menemukan kembali Ouyang Hui, istrinya akan menderita sekali. Dengan lembut dia bertanya kepada istrinya yang duduk di sebelah kirinya. Apakah engkau tidak melihat wajahnya dan barangkali ada tanda tertentu pada tubuhnya Sin Kui Hwa mengingat-ingat. Aku hanya melihat sepintas, lalu tak mampu menggerakkan leherku. Dia seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, wajahnya tampan akan tetapi kewanitaan, senyumnya menyeringai mengerikan, matanya seperti mata wanita genit, dan eh, ya, pada bajunya di bagian dada ada gambar setangkai bunga teratai putih pada dasar warna biru. Pek Lian Kau seruan ini keluar dari mulut Gan Lok San, Hui Sian Hwa Sio, dan Cu Sian Hwa Sio. Pek Lian Kau? Apakah itu, ayah tanya lihang yang sejak tadi hanya mendengarkan saja. Nama perkumpulan, Gan Lok San menjelaskan kepada puterinya yang selalu ingin tahu itu. Para anggautannya memakai gambar bunga teratai putih di baju bagian dadanya. Ah, aku ingat sekarang, ayah seru lihang. Ketika dia menetpuk tengkuku, sebelum aku tidak ingat apa-apa lagi, aku melihat dia menyeringai dan ada kilatan kuning pada giginya bagian kanan seperti emas. Si banci bergigi emas Gan Lok San berseru heran. Kalau benar dia, pantas yang kau tidak dapat mengejarnya, Sim Chu. Dia terkenal dengan ginkangnya yang tiada keduanya di dunia Kang Ngau, walaupun ilmu silatnya bukan tidak dapat ditandingi. Akan tetapi kalau benar dia, mengapa dia menculih huji? Dan mengapa pula dia berpakaian seperti anggauta pek liankau? Apakah dia telah menjadi anggauta pek liankau sekarang? Omi Tohut, kenapa muncul orang-orang aneh melakukan hal-hal aneh pula kata Hui Sian Hwasyu? Siapakah si banci bergigi emas itu, Gansute? Sebetulnya dia peranakan Mansu dan namanya terkenal sekali di daerah tembok besar di utara. Dia dikenal sebagai seorang pencuri ilmu silat yang telah mempelajari banyak macam aliran ilmu silat. Bahkan kabarnya dia menguasai pula beberapa macam ilmu silat siaulintai aliran utara. Akan tetapi yang paling terkenal adalah ginkangnya yang amat hebat sehingga dia mampu berlari cepat sekali, kata Gan Hok San yang mempunyai pengetahuan luas tentang dunia persilatan pada puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Paman, siapakah sesungguhnya si banci bergigi emas itu dan di mana tempat tinggalnya? Saya segera akan pergi mengejar ke tempat tinggalnya kata Sin Chu. Menurut apa yang ku dengar, sebetulnya dia adalah seorang pangeran bangsa Man Chu. Karena itu aku merasa heran sekali mendengar dari Hang Ji tadi bahwa dia mengenakan pakaian yang ada gambar lambang Pek Lian Kau. Apa hubungan pihak Man Chu dengan Pek Lian Kau? Dan apapunlah hubungan kedua pihak itu dengan Ouyang Lee? Omi Tohut, siapa lagi yang kau sebut itu? Sute tanya Chu Sian Hwesho yang sejak tadi hanya mendengarkan saja. Gan Hok San menghela nafas panjang. Dia adalah majikan Pulau Naga dan dialah orangnya yang memusuhi kami sekeluarga dan yang berniat membunuh kami Su Heng, kakak seperguruan kedua. Karena itu, saya merasa heran apakah orang Man Chu bekerjasama dengan Pek Lian Kau dan bersekutu pula dengan Ouyang Lee yang sekarang menjadi pembantu Taika Meli Ucin. Dan apapunlah hubungannya dengan pembunuhan-pembunuhan dan fitnah yang dilemparkan kepada Xiaoling Pai? Omi Tohut, semakin rumit dan mencurigakan kata Hwi Sian Hwesho. Mengapa begini kebetulan? Bangsa Man Chu adalah musuh negara yang merupakan ancaman yang datang dari utara. Pek Lian Kau terkenal sebagai gerombolan pemberontak yang berniat menggulingkan pemerintah. Adapun Taika Meli Ucin seperti yang telah diketahui semua orang adalah pejabat tinggi yang berkuasa di istana, yang telah mempengaruhi Sri Baginda Kaisar. Tiga pihak itu agaknya memiliki kepentingan yang sama dan kalau benar kecurigaan Pincheng ini, berarti kerajaan terancam bahaya besar. Saya kira pendapat lociampul HW Sian Hwesho ini benar sekali, Paman Gan. Agaknya tidak salah lagi bahwa pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan komplotan itu untuk menjatuhkan fitnah kepada Xiaoling Pai dengan maksud mengadu domba antara partai pendukung kerajaan sehingga akan melemahkan kerajaan Beng. Di balik peristiwa pembunuhan orang-orang Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai dan penculikan terhadap Hui Moi ini tersembunyi rencana yang lebih besar dan penting yang menyangkut keamanan negara, Kean Lo San mengangguk-angguk. Walaupun belum ada buktinya bahwa tiga golongan itu bersekutu dan tidak ada buktinya pula bahwa pembunuhan dan penculikan ini ada kaitannya, namun hal itu memang patut dicurigai. Saya kira sudah cukup bahan-bahan penyelidikan saya dapatkan dan saya akan pergi sekarang juga untuk mencari Hui Moi, kata Sincu sambil bangkit berdiri. Saya mohon doa restu dari Paman dan Bibi, juga mohon doa restu dari Lo Chiampu di sini. Kak Sincu, aku ikut tiba-tiba Li Hang berkata dengan nyaring. Aku pun harus ikut mencari dan menemukan Nci Hui. Hang Ji, jangan kira ini pekerjaan main-main kata Gan Ho San kakakmu Sincu memikul tugas yang berat dan berbahaya. Ayah, aku dapat membantu Cukor Ngek Li Hang. Li Hang, jangan rawal. Apa yang dapat kau lakukan untuk membantu kakakmu Sincu? Pekerjaan ini berbahaya sekali, menghadapi orang-orang jahat yang amat liai, bujuk Sincu IHWA. Ibu, aku dapat membantu, aku dapat melawan para penjahat itu, aku dapat menjaga diri bantah Li Hang sambil berdiri dan mengepal dua tangannya, lagaknya seperti hendak bertanding. Omi Tohut, puterimu ini memiliki semangat besar, Gansute. Kalau mendapat pendidikan yang benar, kelaknya akan dapat mengangkat nama Siaulimpai. Li Hang, jangan banyak membantah belum waktunya engkau menghadapi orang-orang jahat. Engkau tinggallah saja bersama ibumu. Aku memberi tugas kepadamu untuk menjaga keselamatan ibu. Kakakmu Sincu dan aku yang akan pergi mencari Huijie. Toa Suheng dan Ji Suheng, saya dan Sincu akan melakukan penyelidikan ini, mencari Huijie dan sekaligus mencari para pembunuh yang menggunakan nama Siaulimpai. Saya titip istri dan anak saya di sini agar keselamatan mereka terjamin. Baiklah, Sute. Di pekarangan depan terdapat pondok untuk para murid yang bertugas jaga. Biar pondok itu dijadikan tempat tinggal sementara istri dan anakmu sampai engkau kembali kesini dan berhasil, kata Hui Sian Hwa Siu. Setelah mempersiapkan pondok jaga itu untuk tempat tinggal sementara istri dan anaknya, dua hari kemudian Gan Hok San dan Sincu meninggalkan kuil Siaulimpai untuk melakukan perjalanan mencari Ouyang Hwaidan. Sekalian menyelidiki pembunuhan-pembunuhan yang menggunakan nama Siaulimpai itu. Setibanya di kaki pegunungan Sang San, mereka berhenti untuk berunding. Sincu, aku kira agar hasil penyelidikan kita, lebih baik kita berpencar saja. Dengan demikian lebih banyak kemungkinan kita akan menemukan Hui Ji. Paman benar. Memang sebaiknya kita berpencar, jawab Sincu. Ada tiga pihak yang patut kita curiga sehubungan dengan penculikan Hui Ji dan pembunuhan-pembunuhan memergunakan nama Siaulimpai itu. Pertama pihak Ouyang Li dan kawan-kawannya yang mungkin sekali melakukan penculikan terhadap Ouyang Hui. Kedua adalah Pek Lian Kau karena Pangeran Yorgi yang berjuluk si Banci bergigi emas itu mengenakan pakaian Anggauta Pek Lian Kau. Mencari Pangeran Yorgi tidak mudah karena dia adalah seorang Pangeran Manchu yang tinggal di luar tembok besar. Kini tinggal dua pihak yang sebaiknya kita selidiki, yaitu Ouyang Li dan Pek Lian Kau. Aku pernah bertemu dan mengenal ketua Pek Lian Kau, karena itu biarlah aku yang menyelidiki kesarang Pek Lian Kau sedangkan engkau yang melakukan penyelidikan terhadap Ouyang Li dan kawan-kawannya. Akan tetapi berhati-hatilah, Sincu. Selain Ouyang Li itu lihai sekali, juga dia tentu mempunyai banyak kawan yang tinggi ilmu silatnya, baru. Cui Beng Kui Bo itu saja sudah begitu lihai, kalau dugaan kita benar bahwa Ouyang Li yang menculik Hui Ji, engkau harus berusaha sekuatnya untuk dapat menyelamatkan Hui Ji. Setelah aku melihat keadaan Pek Lian Kau dan menyelidiki di sana, tentu aku pun akan segera menyusulmu ke Kota Raja. Mudah-mudahan kita akan berhasil, Sincu. Baiklah, Paman Gan. Saya akan berusaha sekuat kemampuan saya, kata Sincu. Kedua orang itu lalu berpisah. Sincu langsung saja pergi menuju ke Kota Raja sedangkan Gan Hok San melakukan perjalanan ke Sarang Pek Lian Kau yang berada di sebelah barat Kota Raja. Ouyang Hui tidak mampu bergerak atau bersuara lah merasa tubuhnya lunglai, lemas dan tidak berdaya berada di atas pundak. Orang yang memanggul dan melarikannya itulah masih dapat melihat betapa kekasih hati atau tunangannya, melakukan pengejaran. Akan tetapi orang yang memanggulnya itu berlari seperti terbang cepatnya dan sebentar saja sudah tiba di dalam hutan lebatlah dibawa lari terus dan ia harus memejamkan matanya karena merasa ngeri melihat tubuhnya meluncur dengan amat cepatnya. Biarpun tubuhnya tidak mampu bergerak dan tidak dapat mengerahkan tenaga, namun dipanggul seperti itu sampai lama, Ouyang Hui merasa lelah sekali. Akhirnya, setelah orang yang membawanya lari itu merasa bahwa tidak ada orang yang mengejarnya dan mereka sudah tiba jauh sekali dari pegunungan Sang San, orang itu menurunkan tubuh Ouyang Hui dan membebaskan totokannya. Dengan lemas dan lelah Ouyang Hui terkulai dan duduk di atas rumput. Akan tetapi gadis yang lemah lembut ini sama sekali tidak menangis, bahkan ia mengangkat muka memandang kepada penculiknya yang berdiri di depannya. Laki-laki itu berusia kurang lebih 40 tahun, pakaiannya mewah dan dia seorang pesolek. Pada bajunya di bagian dada terdapat lukisan setangkai bunga teratai putih. Pakainya dari sutra mahal dan sepatunya baru mengkilap. Lehernya memakai kalung emas yang besar bertaburkan intan permata. Juga rambut yang ditutup topi bulu itu dihias tusuk rambut dari emas permata. Tubuhnya tinggi kurus wajahnya cukup tampan, akan tetapi kewanita-wanitaan. Bahkan ada bekas bedak dan yangci, pemerah, pada pipi dan bibirnya. Senyum dan pandang matanya genit. Ada sesuatu yang mengerikan terasa oleh Ouyang Hui ketika mengamati wajah orang itu. Orang itu memandang wajah Ouyang Hui dan sepasang matanya menyinarkan kekaguman. Wah, engkau cantik sekali seperti bidadari akan tetapi Ouyang Hui menangkap sesuatu yang aneh dalam pandang mati itu. Bukan kekaguman seperti yang terdapat pada mata pria biasa, kagum dan bergeirah. Sama sekali tidak. Akan tetapi dalam pandang mati orang ini terdapat kekaguman yang bercampur iri hati dan kebencian. Akan tetapi, sesuai dengan wataknya yang memang lembut, setelah dapat menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku dan dapat bicara, Ouyang Hui bangkit berdiri, memandang wajah orang itu dan bertanya, suaranya lembut. Paman, engkau siapakah? Paman? Aku bukan paman musru orang itu dan Ouyang Hui kembali merasa aneh dan ngeri karena suara orang itu tinggi seperti suara wanita. Juga logat bicaranya terdengar asing. Aku pangeran Yorgi, sebut aku pangeran, bukan paman. Paman? Huh, engkau menghina, ya Ouyang Hui tertegun, merasa seolah berhadapan dengan seorang yang miring otaknya. Akan tetapi ia tahu benar bahwa orang ini liai sekali sehingga Sin Chu juga tidak mampu mengejarnya. Larinya cepat seperti terbang. Dan melihat pakaian dan perhiasannya yang mewah dan mahal, lah percaya bahwa mungkin saja orang ini memang seorang pangeran, entah bangsa apa karena logat bicaranya jelas menunjukkan bahwa dia seorang asing. Baiklah, pangeran Yorgi dan maafkan karena tadinya aku tidak mengerti. Akan tetapi, engkau seorang pangeran mengapa menculik aku? Aku mau menculik siapapun, siapa yang dapat melarang dan menghalangi aku? Pangeran, kulihat engkau seorang yang memiliki ilmu sila tinggi. Sepatutnya engkau mempergunakan ilmu yang kau miliki itu untuk melakukan kebaikan di dunia ini, menolong orang dan menentang kejahatan. Akan tetapi mengapa engkau malah menculik aku? Di mana kegagahanmu Ouyang Hui mencela dengan ucapan yang lembut. Hai hai hik, justru menculikmu inilah perbuatan yang gagah berani, tanda bahwa aku seorang yang gagah perkasa dan tanpa tanding. Menculik gadis yang dilindungi oleh pendekar Gan Hok San, di depan para pimpinan Xiao Lim Pai, tokoh-tokoh Bu Tong Pai, dan Kong Tong Pai. Hai hik, perbuatanku ini akan mengegerkan dunia Kang Ouyang. Akan tetapi, Pangeran, apa yang akan kau lakukan terhadap diriku Pangeran Yorgi mengamati wajah gadis yang jelita itu? Apa yang akan ku lakukan? Hai hai hik, aku akan membiarkan engkau diperebutkan banyak laki-laki, dicabik-cabik. Aku ingin melihat engkau tersiksa, menangis dan meraung, menyesal bahwa engkau telah dilahirkan di dunia ini. Hai hik, Ouyang Hui mengerutkan alisnya yang kecil hitam melengkung indah. Akan tetapi, mengapa engkau begitu kejam terhadap diriku? Apa kesalahanku kepadamu, Pangeran Yorgi? Kesalahanmu? Engkau terlalu cantik jelita. Engkau membuat aku kelihatan buruk. Karena itu engkau harus hancur, agar engkau menjadi jelek dan tidak ada orang menyenangimu. Ouyang Hui menjadi semakin ngeri, makin kuat dugaannya bahwa ia berhadapan dengan seorang gila. Seorang gila yang amat lihaailah hendak bicara lagi untuk menyadarkan orang itu, akan tetapi baru saja ia membuka bibir hendak bicara, Pangeran itu sudah membentaknya. Cukup, jangan bicara lagi, cerewet amat sih. Aku lelah dan mengantuk, hendak tidur sebentar. Setelah berkata demikian, Pangeran Yorgi duduk bersandar kepada sebatang pohon, melenggut dan sebentar saja dia sudah mendengkur. Melihat ini, Ouyang Hui lalu bergerak perlahan, melangkah dengan hati-hati agar jangan membuat suara, meninggalkan tempat itu. Berkali-kali ia menoleh dan hatinya lega melihat penculiknya itu masih mendengkur. Setelah cukup jauh, ia lalu berlarilah berlari sekuat tenaga dan secepatnya lah harus dapat melarikan diri dari orang gila yang amat lihai dan berbahaya itu. Ouyang Hui bukan tidak tahu bahwa di hutan besar seperti itu tentu terdapat banyak binatang buas. Akan tetapi ia akan memilih menjadi korban binatang buas daripada terjatuh kembali ke tangan orang gila itu. Langeri membayangkan betapa orang gila itu akan melampiaskan kepuasan hatinya melihat ia tersiksala. Membayangkan bahwa di tangan orang gila itu, ia akan mengalami penderitaan yang lebih mengerikan daripada maut. Dengan napas terengah-engah Ouyang Hui berlari terus sampai akhirnya ia terpaksa berhenti karena di depannya menghadang sebuah jurang yang menganga lebar dan dalamlah mengambil jalan ke kiri, melalui sebuah padang rumput yang tebal. Akan tetapi tiba-tiba ia tersentak kaget sekali, matanya terbelalak, wajahnya. Pucat dan napasnya terhenti seolah lehernya tercekik karena dari balik semak belukar berlompatan tujuh orang laki-laki yang kasar dan bengis. Mereka berusia antara 30 sampai 40 tahun, pakaian mereka kumal. Tubuh mereka kotor dan wajah mereka yang penuh kumis dan jenggot itu menyeringai seperti muka-muka binatang buas. Sambil terkekeh dan gembira sekali mereka berlompatan mengepung Ouyang Hui, memandang gadis itu dengan meti merah dan mulut berliur, pandang meti mereka seolah hendak menelan bulat-bulat gadis yang jelita itu. Waduh, ada bidadari. Wah, cantiknya. Biarkan aku memeluknya aku dulu. Tidak, aku dulu mereka berteriak-teriak dan mengepung semakin ketat. Seorang dari mereka yang bertubuh paling tinggi besar, mukanya penuh berwok sehingga muka itu seperti seekor orang hutan, menggereng dan berseru nyaring. Mundur kalian semua. Yang ini untuk aku dulu. Biarkan aku menangkapnya sendiri mendengar seruan yang disertai geraman. Marah itu, enam orang yang lain terpaksa mundur sambil-sambil bersungut-sungut. Sikap mereka seperti segerombolan anjing yang hendak memperebutkan tulang. Ouyang Hui hampir pingsan saking ngerinya. Akan tetapi ia teringat bahwa dirinya terancam bahaya dan bahwa ia harus mempertahankan diri sekuat mungkin. Tekat ini mendatangkan semangat. Ia memang belum mempelajari ilmu silat untuk berkelahi, akan tetapi setidaknya ia pernah digembleng dasar-dasar ilmu silat ketika masih tinggal di Pulau Naga, kemudian bahkan ia dilatih ilmu langkah ajaib Cik Seng Sinwo oleh Sin Chu. Ilmu ini cukup baginya untuk menghindarkan diri dari gangguan orang. Raksasa Kumal yang menjadi pemimpin gerombolan itu menyeringai. Marilah, manis. Mari ku peluk dan ku pondong dia lalu maju menubruk untuk merangkul gadis yang cantik jelita itu. Akan tetapi dia terkejut karena tubrukannya mengenai tempat yang kosong dan gadis itu sudah mengelak dengan gerakan kaki aneh. Tubrukannya yang luput tentu saja memancing tawa teman-temannya. Si Bro menjadi penasaran, akan tetapi dia masih tertawa-tawa, gembira, merasa seperti seekor harimau yang bermain-main dengan seekor domba muda sebelum merobek-robek kulit dagingnya dan melahapnya. Dia menubruk lagi. Ouyang Hui menghindar lagi dengan langkahnya yang membuat tubuhnya menggeliat dan luput dari terkaman kepala gerombolan itu. Penjahat itu menjadi semakin penasaran dan kini dia nemper cepat gerakannya. Namun, sampai lima kali dalam menerkam, tetap saja terkamannya tidak mengenai sasaran. Ouyang Hui maklum bahwa mengelak terus tidak akan dapat membebaskannya dari ancaman, maka setelah mengelak sekali lagi dengan langkah lebar ke samping, ia lalu melarikan diri secepatnya. Tujuh orang itu sambil tertawa-tawa dan berteriak-teriak melakukan pengejaran seperti segerombolan serigala mempermainkan seekor domba. Ouyang Hui berlari secepatnya. Namun karena padang rumput itu penuh rumput gemuk yang setinggi lutut, kedua kakinya terbelit-belit rumput dan akhirnya ia pun terguling jatuh. Melihat gadis itu terpelanting dan jatuh di antara rumput hijau yang tebal, tujuh orang itu saling berebut menubruk. Mereka tidak memperdulikan lagi pimpinan mereka dan tangan-tangan kasar itu menjangkau ke arah tubuh Ouyang Hui. Gadis itu merasa ngeri dan takut, menjerit-jerit ketika tangan-tangan itu menyentuh tubuhnya. Sementara itu, di balik sebuah semat, pangeran Lorgi berjongkok dan mengintailah menyeringai girang melihat detapa gadis itu dikeroyok tangan. Tangan kasar itu. Matanya bersinar-sinar penuh gairah ketika tangan-tangan itu berebutan.